Hai Assalamualaikum semuanya doin kita ya hari ini kita mau berangkat ke Padang mau nemenin papanya saya kerja enggak enggak dadah ma ini aja ke bagasi kan kita ada bagasi nah ini kita udah masuk ke ruang tunggu lumayan ramai ya kalau akhir tahun mungkin orang-orang udah mulai pada liburan jadi bandaranya juga udah mulai rame alhamdulillah sih mudah-mudahan kondisinya semakin membaik nah ini kita lagi menuju ke gate kita untuk masuk pesawat tapi sebelumnya kita mau ke ruang bayi dulu atau nursery room mau gantiin pampersnya mas rasha supaya lebih nyaman di pesawatnya nanti setelah take off itu kita di pesawat menuju ke padang itu lumayan banyak banget turbulensinya karena cuacanya memang lagi setebel itu awannya dan hujannya lumayan besar di atas jadi banyak banget turbulensi selama perjalanan dari Jakarta menuju bandara Minangkabau di padang ya sempet deg-degan sih kita terutama aku yang masalahnya bawa bayi gitu tapi alhamdulillahnya kami selamat sampai landing di kota padangnya nah itu bandaranya cantik banget kan di atapnya itu kayak se miniatur rumah gadangnya nah selamat datang di Nagari Minangkabau yeee udah nyampe bagaimana tadi ada turbulensi ya yeee nah setelah dijemput kami perjalanan ke Bukit Tinggi nah kami mampir di salah satu rumah makan yang terkenal banget sampai di Jakarta saudara-saudara semua bilang harus makan di restoran ini namanya restoran lamun ombak yang di ke arah Bukit Tinggi yeee kita udah nyampe di rumah makan lamun ombak tapi hujan namun baunya mau manggil-manggil luar biasa ya pak ini apa mas namanya Talalaua 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 pas pulang ada ini gas-gasnya aduh Reza ini luar biasa nih Reza di surganya lanjut perjalanan ke Bukit Tinggi itu ada satu air terjun namanya Lembah Anai tapi pas kita lewat tuh serem banget kayak gini air terjunnya karena lagi hujan sampai di Bukit Tinggi pun mau foto di jam gadang itu gak bisa karena cuacanya gak mendukung nah ini jembatan Limpapeh ini jembatan yang menghubungkan benteng Fort Dekok dengan taman Margasatwa ini kebanggaannya warga nih Bukit Tinggi jadi karena kondisi cuaca yang emang hujan terus jadi kita gak bisa foto-foto akhirnya kami memutuskan untuk langsung check-in ke hotel nah selama di Bukit Tinggi ini kami stay di Grand Rocky Hotel hotelnya bagus banget pelayanannya oke adem banget dan gak nyangka sedingin itu mungkin katanya sih kata orang sini Bukit Tinggi itu emang dingin cuman karena cuaca hujan jadi dinginnya tuh lebih dingin gitu Rasha gak bau jaket padahal udah dingin dua malamnya kami diajak ke tempat yang spesial nih ke rumah makan ke rumah makan family benteng katanya rumah makan ini adalah yang pertama kali menemukan ayam pop dan emang ternyata ayam popnya sejuara itu guys seseksi itu ayam popnya enak banget nah ini saya baru biarkan mas Rasha makan maunya selesai makan malam kita gak kemana-mana lagi karena emang kondisinya hujan jadi kita balik ke hotel lanjut ke part selanjutnya ya